Intro Shalom pemirsa CB Indonesia dimanapun Anda berada Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini Saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian Untuk membagikan pekabaran firman Tuhan Yang terdapat di dalam buku Alpha yang Omega Jidiknya yang kelima dengan judul buku Kerinduan Segala Saman Buku ini merupakan salah satu dari buku yang ditulis oleh Nyonya Ellen J. White Dimana melalui buku ini kita akan belajar bagaimana di dalam kehidupan kita Setiap harinya kita itu bisa mengandalkan Tuhan Sehingga apapun yang kita pilih Semuanya itu karena kehendak Tuhan Dan bukan kehendak kita sendiri Pada kesempatan kali ini Bacaan yang akan saya bawakan Terdapat di halaman 199 Tetapi sebelum saya akan menceritakan mengenai buku ini Saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara Untuk duduk menonton bersama Sehingga cerita yang akan saya bawakan sebentar Atau firman yang akan saya bawakan sebentar Dapat kita semua dengarkan dan juga kita pahami bersama-sama Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai Babnya yang ke-20 Yang berjudul Jikalau kamu tidak melihat tanda dan mujisat Penduduk Galilea Yang pulang dari pesta pasca itu Membawa laporan Tentang perbuatan Yesus yang ajaib itu Hukuman yang dijatuhkan atas segala perbuatannya Oleh para pembesar di Jerusalem Membuka jalan baginya di Galilea Kebanyakan dari mereka Meratapi penyalahgunahan terhadap ayat suci itu Serta Kelobaan dan kesombongan imam-imam Mereka mengharap Bahwa orang yang telah membuat penghulu-penghulu Itu lari kocar kacir Menjadi pelepas Yang dinantikan itu Sekarang Kabar telah datang Yang tampaknya seolah-olah menguatkan harapan Mereka yang paling gemilang Dikabarkan Bahwa Nabi itu Telah mengatakan bahwa Dialah Mesias itu Nah tetapi Disini penduduk Nasaret Tidak percaya kepadanya Itulah sebabnya Yesus tidak mengunjungi Nasaret Dalam perjalanannya ke Kanah Juru Selamat mengatakan kepada murid-muridnya Bahwa Seorang Nabi tidak dapat Atau seorang Nabi Tidak mendapat kehormatan di negerinya sendiri Orang menilai tabiat dengan apa yang Dapat mereka hargai Orang-orang berpikiran sempit Dan duniawi Menilai Kristus atas kelahirannya yang hina Karena Pakainya yang sangat sederhana Dan pekerjaannya sehari-hari Mereka tidak dapat menghargai Kemurnian roh yang tidak berdosa Nah jadi disini Diceritakan bagaimana Yesus itu Ketika dia lahir Karena penampilan yang begitu sederhana Dan juga kehidupannya sehari-hari yang sederhana Banyak orang Nasaret yang tidak menganggap dirinya itu sebagai Juru Selamat Tapi sebaliknya Banyak orang-orang dari luar Tempatnya itu Mereka itu Sungguh-sungguh mengikut Mengikut ajaran Yesus Kristus Sehingga Yesus memutuskan untuk Pergi dari Nasaret Untuk membagikan Pekabaran-pekabaran Bapak yang di surga Disini juga kita bisa melihat suatu pelajaran Bagaimana agar kita itu Jangan hanya menilai orang dari penampilannya saja Mungkin kalau kita lihat secara langsung Mungkin kita berpikir bahwa Dia ini Mungkin memiliki sesuatu yang Biasa-biasa saja Tapi apabila kita mengenal orang tersebut Maka kita pasti bisa menilai Hatinya Bagaimana ia itu sungguh-sungguh untuk Melakukan apa yang Yesus ajarkan di dalam Hidupannya Berita bahwa Kristus sudah pulang ke Kana Dengan segera tersiar di seluruh Galilea Membawa harapan kepada Orang-orang yang menderita dan susah Di Kapernaum Kabar itu menarik perhatian Seorang bangsawan Yahudi Yaitu seorang pembesar Dalam dinas kerajaan Dimana Anak lelaki dari pembesar itu Menderita Suatu penyakit Yang tampaknya tak dapat disembuhkan lagi Kemudian Tabib-tabib telah putus harap Dan putus asa Serta menunggu kematian Kematiannya saja Tetapi ketika Bapak itu Mendengar kabar tentang Yesus Ia memutuskan Hendak memohon pertolongan Daripada Yesus Anak itu sudah lemah sekali Dan dikhawatirkan Mungkin tidak hidup lagi Sampai ayahnya kembali Namun Bangsawan itu Merasa bahwa Ia sendiri harus pergi Menyampaikan Hal tersebut Ia berharap Bahwa permohonan-permohonan Seorang Bapak Mungkin akan membangkitkan Simpati Tabib besar itu Nah selanjutnya juga disini Di Kapernaum Dikatakan ada seorang Bangsawan yang anaknya itu Sudah sakit Dan sakitnya itu sangat parah Sehingga Tidak ada satu orang Tabib pun yang bisa Menyembuhkan anak tersebut Kemudian ada Pelayanya yang Mendengar kabar Yesus Dimana katanya Yesus itu bisa Membuat begitu banyak mujizat Dan bisa menyembuhkan Berbagai macam penyakit Sehingga Bangsawan tersebut Memutuskan untuk Membawa anak itu Datang-datang kepada Yesus Setiap dia nyarikana Ia bertemu dengan Begitu banyak orang Yang mengelilingi Yesus Dengan hati yang cemas Ia menerobos Sampai kehadirat Juru Selamat Namun Imannya menjadi goyah Ketika ia melihat Hanya seorang Yang berpakaian sederhana Penuh debu Dan sudah penat Karena perjalanan jauh Tetapi Duka citanya itu Sudah diketahui Yesus Sebelum Bangsawan itu Meninggalkan rumahnya Juru Selamat Telah melihat Kesedihan Kesedihannya itu Sementara Pelayanan itu Menunggu dalam Penderitaan yang Penuh ketegangan Yesus berkata Jika kamu tidak Melihat tanda dan Mujisat Kamu tidak Percaya Nah jadi disini Bangsawan tersebut Dia itu agak sedikit Kecewa Karena Yang dia pikirkan Dia bayangkan Yesus itu adalah Seorang yang Yang megah Seorang yang mewah Seorang yang Yang tinggi Yang di Bayangannya itu Yesus itu adalah Seorang yang Pasti berbeda Dari orang-orang yang Biasa saja Tapi Semuanya itu berubah Ketika dia melihat Penampilan Yesus Secara langsung Dimana Yesus itu Hanya berpenampilan Sederhana dan Begitu rendah hati Namun Yesus berkata Jika kamu Tidak melihat Tanda dan Mujisat Maka Sudah pasti Kamu tidak Percaya Sehingga tersebut Membuat Pelayanan itu Imannya itu Menjadi bangkit Kembali Karena Perkataan Yesus Jika engkau tidak Percaya Maka Tidak akan Terjadi Yesus Mempunyai Karunia yang Lebih besar Untuk Dianugerahkannya Ia ingin Akan begitu banyak Orang yang Menjadari Bahwa Yesus itu adalah Orang yang Benar-benar Tulus Sehingga Melalui Perbuatannya Menyebutkan Anak tersebut Yesus berharap Agar orang-orang Juga itu bisa Bisa lagi Untuk Mempercayai Apa yang Yesus Kabarkan Dalam Kesediaan yang Sungguh ini Insaflah ia Bahwa Kemimbangannya Mungkin akan Menyebabkan Kematian Anaknya itu Tahulah ia Bahwa Ia sedang Berada di Hadirat dia Yang dapat Membaca Hati Dan yang Baginya Segala Sesuatu Mungkin Adanya Dalam Permohonan Yang penuh Kesedihan Ia berseru Jadi disini Pelayanan tersebut Dia berseru Tuhan Datanglah Sebelum Anakku Mati Imannya Berpegang Teguh Pada Kristus Seperti Yang diperbuat Oleh Yakub Ketika Bergumul Dengan Seorang Malaikat Ia berseru Aku Tidak Akan Membiarkan Engkau Pergi Jika Engkau Tidak Memberkati Aku Kejadian 32 Ayat 26 Seperti Halnya Dengan Yakub Ia pun Menang Juru Selamat Tidak Dapat Menarik Diri Dari Jiwa Yang Bergantung Kepadanya Memohon Keperluan Yang Besar Pergilah Katanya Anakmu Hidup Bangsawan Itu Meninggalkan Hadirat Juru Selamat Dengan Damai Dan Sukacita Yang Belum Pernah Dialaminya Dahulu Bukan Saja Ia Percaya Bahwa Anaknya Akan Sembuh Tapi Juga Dengan Keyakinan Yang Teguh Ia Percaya Pada Kristus Sebagai Penebus Nah Jadi Disini Juga Selanjutnya Diceritakan Bahwa Bagaimana Dengan Iman Seorang Tersebut Yang awalnya Dia ragu Karena Melihat Kecelajaran Yesus Kristus Tetapi Dia Dikuatkan Kembali Oleh Perkataan Yesus Kristus Karena Yesus Itu Dia Mengetahui Apa Ada Yang Ada Di Dalam Hati Dan Pikiran Kita Semua Sehingga Tanpa Perlu Kita Mengatakannya Apabila Kita Memiliki Hatian Tulus Untuk Mengikuti Dan Percaya Kepada Yesus Kristus Maka Yesus Juga Akan Membukakan Setiap Jalan Dalam Cerita Di Dalam Buku Ini Dimana Seorang Yang Hampir Mati Itu Bisa Disembuhkan Hanya Karena Keyakinan Dari Bangsawan Tersebut Bangsawan Itu Rindu Hendak Mengenal Kristus Lebih Jauh Belakangan Belakangan Waktu Ia Mendengar Pengajarannya Ia Dan Seluruh Keluarganya Menjadi Murid-muridnya Ia Yang Memberkati Orang Bangsawan Di Kapernaum Itu Punya Kerinduan Yang Sama Juga Hendak Memberkati Kita Tetapi Seperti Halnya Dengan Bapak Yang Ditimpan Kemalaman Itu Kita Sering Hendak Mencari Yesus Karena Kerinduan Mau Mendapatkan Sesuatu Keuntungan Duniawi Dan Atas Dikabulkannya Permohonan Itu Kita Menaruh Keyakinan Kita Kepadanya Nah Jadi Disini Kita Itu Bisa Meminta Apa Saja Dari Daripada Tuhan Tetapi Kita Itu Tidak Boleh Memiliki Motif Yang Seperti Itu Jadi Motif Yang Saya Masukkan Disini Kita Itu Tidak Boleh Ketika Kita Mau Mengikuti Tuhan Hanya Karena Kita Memiliki Kita Berharap Kita Kita Berharap Keuntungan Untuk Diri Kita Sendiri Tapi Seperti Yang Diajarkan Di Dalam Cerita Ini Bagaimana Bang Soal Itu Dia Karena Dia Telah melihat Apa yang Yesus Lakukan Untuk Anaknya Dia Dan Seluruh Keluarganya Itu Menjadi Murid-murid Yesus Karena Dia Telah Melihat Dan Merasakan Secara Langsung Bagaimana Kebesaran Kasih Tuhan Di Dalam Di Dalam Keluarganya Di Dalam Hidupnya Melalui Kesembuhan Anaknya Tersebut Bangsawan Itu Ingin Melihat Terkabulnya Permohonannya Itu Lebih Dahulu Kemudian Barulah Ia Mau Percaya Tetapi Ia Mesti Menerima Ucapan Yesus Bahwa Permohonannya Itu Didengar Serta Berkat Dianugerahkan Pelajaran Ini Harus Kita Ambil Juga Bukan Hanya Karena Melihat Atau Merasakan Atau Mendengar Berkat Tuhan Baru Kita Mau Percaya Kita Harus Percaya Pada Segala Janjinya Apabila Kita Datang Kepadanya Dalam Percaya Maka Tiap Permohonan Masuk Kedalam Hati Hati Bapak Yang Disurga Bila Kita Memohon Berkatnya Haruslah Kita Percaya Juga Bahwa Kita Menerimanya Serta Mengucapkan Syukur Kepadanya Bahwa Menerimanya Kemudian Kita Pergi Untuk Menjalankan Segala Kewajipan Kita Dengan Merasa Pasti Bahwa Berkat Itu Akan Dikaruniakan Bila Kita Sangat Memerukannya Setelah Kita Belajar Berbuat Demikian Tahulah Kita Bahwa Segala Doa Kita Itu Dijawab Tuhan Akan Berbuat Bagi Kita Jauh Lebih Banyak Menurut Kekayaan Kemulia Dan Sesuai Dengan Kekuatan Kuasanya Jadi Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kita kali ini Yang berjudul Jikalau Kamu tidak melihat Tanda dan mujizat Yaitu adalah Meskipun kita tidak melihat Mujizat itu Terjadi secara langsung di depan mata kita Tapi kita itu harus memiliki Keyakinan Keyakinan Di mana Apabila kita mengikuti Dan kita melayani Tuhan Yesus Maka Apapun yang kita rencanakan itu Jika kita juga menyerahkan kepadanya Maka Semuanya itu akan berjalan Berjalan dengan lancar Jadi Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini Kiranya melalui pembahasan kita kali ini Kita itu bisa lebih lagi untuk berserah Dan lebih lagi bersaya kepada Kepada Bapak yang di surga Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya Saya Boa dan Memaah Tuhan Yesus Terima kasih Amin Sampai jumpa di video selanjutnya